Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut membahas beberapa pertanyaan daripada sahabat kita yang ini agak sedikit bertolak belakang komen yang satu begini dan komen yang satunya begini dan kebetulan komen di satu kolom video di video yang sama oke seperti apa pertanyaannya kita lihat dulu oke ini ada pertanyaan dari Mas Suyadi pertanyaannya seperti ini mau tanya bang apa bisa panen 2 bulan habis tebar 300 per meter kubik tebar ukuran 78 pakai sistem RWS atau Red Water System pakai pakan pabrikan 50% alternatif 50% bagaimana caranya bang coba kita buktikan oke jadi begini sebenarnya dalam budidaya itu tergantung sejauh mana pengalaman si pembudidaya itu sendiri karena kalau dari kebanyakan orang tapi ini saya bahas yang full pellet dulu ya yang full pellet yang gak pakai alternatif kalau berbicara kebanyakan orang mulai dari 2 bulan panen itu parsial sampai 3 bulan itu habis tapi kalau dari pengalaman saya sendiri itu 45 hari itu sudah mulai 45 hari itu sudah mulai panen dan 2 bulan itu habis terus cara panennya gimana parsial karena saya hanya menjual untuk keperluan pecelele dalam beberapa tahun terakhir ini saya sudah hampir 3 tahun gak menyuplai agen alasannya di setiap daerah sudah banyak sudah ada lah binaan saya yang menyuplai ke langganan saya terdekat contoh di salah satu daerah itu ada agen di pasar yang selalu saya supply setelah beberapa tahun saya supply maka di daerah situ ada yang belajar sama saya dan yang saya bingbing setelah produksi bagus memenuhi syarat dan saya masukkan sampai ke tahap penjualan seperti itu jadi saya bingbing dari mulai penebaran pendederan benih bahkan ada yang mulai dari pemijahan, pembenihan sampai pendederan sampai pembesaran sampai penjualan dan kebetulan di daerah situ ada agen-agen yang dulunya saya kirim jadi tinggal saya arahkan ke situ dan di satu daerah itu itu sudah lepas tanggung jawab saya untuk mengirim jadi sudah dialihkan seperti itu karena banyaknya binaan-binaan saya di setiap daerah akhirnya saya sampai tinggal ada tersisa beberapa agen lagi tapi hampir hampir semua karena kalau baru 3-4 agen itu saya pikir tidak banyak paling satu minggu tidak sampai satu ton seperti itu tidak sampai satu ton kalau dulu semasa saya pas ramai-ramainya itu satu minggu bisa sampai 3 ton pengiriman ke anak-anak dagang di pasar dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah berjalan jadi saya sudah tidak masuk ke pasar-pasar lagi cuma ada beberapa pasar di sini sekarang 3 pasar yang kecelelenya masih saya kirim maknanya ukurannya itu tepat 6-7 isi 8 tidak masuk seperti itu berarti kalau saya katakan 2 bulan saya habis berarti 2 bulan sudah mencapai 6-7 per kilo habis oke sejauh ini sahabat paham jadi kalau dikatakan bisa itu bagi saya mudah 2 bulan habis itu mudah itu full pellet terus gimana kalau pakai alternatif oke sebelum saya langsung turun ke lapangan untuk jual dulu saya pun diambil sama agen-agen yang di luar daerah jadi saya hanya pembesaran saja enggak menjual enggak bahkan saya enggak bisa menjual ke pecelele ke agen-agen ke pasar kemana-mana saya enggak bisa jual saya baru bisa membesarkan setelah besar saya pun bingung kemana saya jual seperti itu dan kenapa saya bisa jual karena sebenarnya ada beberapa hal lah beberapa hal yang mengganjal dalam hati saya kadang-kadang sudah waktunya panen agennya molor gitu molor itu dalam artian mengulur-ngulur waktu gitu sudah mau panen minggu ini dia tunggu 3 hari lagi saya angkat tunggu 1 minggu lagi saya angkat sampai akhirnya itu ikan kebanyakan yang besar sampai isi 4 isi 3 pernah dan akhirnya kalau udah besarkan BS namanya enggak masuk dan kalau BS dari isi 5 isi 4 isi 3 itu kalau enggak dijual ya gimana kita udah habis modal untuk membesarkan udah terlalu besar enggak laku dia beli pun itu separoh harga separoh harga daripada harga normal seperti itu itu pun kayak mau enggak mau gitu jadi dari situ kan ada-ada rasa geram lah ya itu normal lah itu geram siapapun pasti begitu jadi dari situlah saya belajar-belajar untuk menjual terus kembali ke pertanyaan tadi soal bisa enggak kalau 50-50 pakan alternatif dengan pakan pabrikan bisa sangat bisa karena saya pun sudah melakukan makanya saya bilang dulu saya enggak bisa jual maknanya saya jual kepada agen dan masa itu saya menggunakan alternatif bahkan full alternatif 60 hari bisa panen pakai apa pakai tiran terus terang tiap hari saya keliling ke apa namanya peternakan-peternakan ayam tiap hari keliling ambil tirannya itu kita rebus dan kita olah kita kasih makan dan sama dengan catatan rwsnya itu sudah sempurna sudah jadi lah sudah jadi bakteri-bakterinya itu sudah padat dengan bakteri positif seperti itu jadi jawabannya sangat bisa seperti itu oke dan ada lagi ini pertanyaan yang bertolak belakang dengan pertanyaan Mas Yadi kalau Mas Yadi kan pertanyaannya apakah bisa 60 hari atau 2 bulan panen habis untuk sistem rws bisa tapi ini ada yang membantah namanya siapa ini oke Mas Yoto oke terima kasih untuk Mas Yoto pertanyaannya seperti ini maaf tidak berbantah sama dengan komen di depan kalau tebar padat 2 bulan panen rasanya sulit oke jadi makanya yang saya bilang tadi Mas Yoto begini tergantung dari sudut pandang mana kita ngambil kesimpulannya karena kalau dikatakan sulit kalau kita belum pernah melakukan sampai berhasil memang sulit kalaupun kita sudah melakukan tapi gagal nih gak bisa 2 bulan sebenarnya gak sulit juga hanya saja kita belum memahami secara penuh belum memahami betul lah sistem-sistemnya karena keterlambatan itu sebenarnya daripada sistem RWS itu dari fase perubahan air saja sebenarnya itu yang membuat lambat diganti air untuk kembali bobotnya itu agak lambat gak diganti amonianya nembak berbahaya seperti itu jadi disitulah si malakamanya itu seperti itu jadi kalau pertanyaannya bisa sebenarnya bisa tapi kalau menurut Masuyoto sulit ya memang sulit karena yang sulit bukan soal bisa gak bisanya soal kita untuk mencapai level itu itu perlu pembelajaran yang ekstrim juga ada risiko juga seperti itu gak bakalan bisa satu kali langsung bisa langsung paham itu saya rasa gak bakalan begitu tetap ada risiko ada beberapa kali kegagalan dan andai kata kita melakukan terus gagal kita jangan memponis setidaknya jangan mengejas oh ini gak bisa ini sulit ini blablabla setidaknya kita masih bertanya lah kepada diri kita sendiri saya dengar saya dengar kok orang lain bisa kok saya gak bisa kenapa ya seperti itu berarti ada beberapa hal yang belum kita pahami secara penuh seperti itulah kira-kira seperti itu jadi untuk jawabannya untuk Mas Yoto begini kalau dikatakan sulit pasti sulit kalau kita belum memahami tapi saya pun gak menganggap mudah juga itu gak mudah itu sebenarnya kalau sulit memang berarti saya setuju kan oke oke saya setuju kalau Mas Yoto katakan sulit ya itu memang sulit tapi bisa oke jadi itu memang sulit saya setuju tapi bisa kalau kita berusaha karena ada juga poin-poin pentingnya pertama kita harus ingat tebarnya itu di ukuran berapa makanya di video sebelumnya kita sudah beberapa kali lah saya bilang minimal tebar itu 7-8 itu minimal karena idealnya sih kalau sesuai keinginan saya maunya malah 9-10 lebih aman lagi tapi jarang biasanya jarang benih 9-10 itu terus apakah kita kalau tebar 9-10 kita harus beli benih 9-10 gak juga bahkan di fitur gabung ada saya metode-metodenya supaya kita beli benih murah tapi kita penebarannya besar seperti itu jadi kalaupun mau dikatakan mudah ya mudah kalau kita udah paham kalau dikatakan sulit ya sulit kalau kita belum paham tapi semudah apapun kalau benihnya ukurannya kecil itu tetap gak bisa gak bisa tetap ukurannya itu harus tepat minimal 7-8 7-8 itu sudah paling kecil dan kalau bisa 8-9 9-10 seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami dan saya pikir untuk pembahasan yang ini meskipun dua pertanyaan kayaknya agak sedikit panjang dan kita bisa bahas lagi di pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih